Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang ya balik lagi nih, masih dengan ucup ya dan akhirnya gue menyelesaikan ini berhubung, by the way, hari hujan cuma semoga dimaklumin, hari-hari dingin jaga kesehatan terus ya jadi gue sudah menyelesaikan bangunan yang menurut gue, ya ini termasuk lama cuma dari idenya kalau untuk pengerjaannya sih cepat tapi tetap memakan waktu nah, gue masuk ke segmen YouSignator dan Grebek Rumah Home Review ini terutama untuk rumah gue sendiri ya biasanya di segmen ini gue membangun rumah cuma ada kalanya gue nggak bisa membangun karena ribet, karena detail-detailnya perlu pemikiran berhari-hari jadi ini gue review aja dan ini salah satunya menjawab dari request temen kita yang pertama bahwa dia sudah membeli seperangkat resep dari Blueprint bukan Blueprint, lebih ke resep bangunan yang ada di shop yang dari Gacha nah, itu dengan tema Oceanic Cell nah, cuma kesulitan ide untuk membuat rumah ala-ala kerang ala-ala Ocean gitu nah, terus yang kedua menjawab juga salah satu dari request temen, bukan request sih dia menyatakan bahwa dia pengen melihat jarang itu ada rumah dengan kombinasi warna hijau dan biru begitu juga dengan almarhum temennya yang memang suka seperti hal itu jadi setidaknya mengobati rasa kangen dan pengen melihat sih ada nggak sih rumah seperti itu? nah, gitu ya dan menjawab juga ya aduh, bener-bener dia request dari temen kita yang pengen melihat rumah aneh sebenarnya sih bukan rumah aneh cuman lebih ke bangunan yang emang agak sedikit anti-mainstream yang memang jarang orang buat atau juga dari temanya kan Oceanic Cell itu jarang karena kan harus dari lucky feeder dulu kalau lucky like feeder itu digaca dapet baru bisa nah, cuman ini akhirnya sudah terselesaikan salah satu dari tema yang tersedia di game Cemeraline akhirnya gue bikin nah, jadi ini mau gue perkenalkan ke kalian ya oke jadi bangunan ini mengambil tema Oceanic Cell salah satu dari resep yang tersedia di game Cemeraline gue buat ini untuk beberapa kalian yang butuh inspirasi dengan tema yang sama semoga mendapatkan idea ini pengerjaan lebih dari 10 hari dengan finishing 1 hari rumah dengan level 24 dengan full 550 material building dan dekorasi full 190-an pengerjaan ini juga memakai konsep kerang lautan dan samudera ya jadi gue persembahkan ke kalian nih ya hasil buatan gue ini dia selamat menikmati! 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 tema avatar di dalamnya dan itu salah satu nama yang gue ambil nah itu tuh gue buat ya pengen seperti layaknya ada kerajaan laut nah itu tuh gue juga memakai konsep bug dalam situ, bisa nanti diletakkan di atas atau di bawah, jadi gue berada di lokasinya langsung untuk memperkenalkan kepada kalian home tour lah sedikit dari apa yang sudah gue buat semoga buat yang request bisa menginspirasi itu buat kalian juga sama ya jadi ini gue bikinnya sebenarnya ada di pertengahan laut tapi ini sudah gue bongkar pasang dan akhirnya gue tetapkan disini, jadi kalau kalian mau lihat nah ini dia ini kastil lebih ke bangunan, gue gak tau juga tapi konsepnya memakai dua, jadi dari marble sama dari yang ocean, nah kalau kalian lihat, tunggu ini ini sepertinya gue hapus dulu padnya, biar kelihatan nah seperti ini ini memang salah satu tema ya model ala-ala samudera, ala-ala laut gitu ini full semuanya dari ocean nah bagian pilarnya bagian beberapa dekorasinya gue pakai marble kombinasi nah sisanya nanti dipakai kan duramen nah seperti ini ya ini di dalamnya gak ada furniture sengaja gue kosongkan paling kalaupun ada karena perkakas ya gue kan harus bongkar muat ceritanya nah ini gue sebenarnya awalnya bingung ini tampak depannya yang pertama kalian lihat tadi tampak belakang cuman kadang kalah saat gue gue kadang suka gitu bikin rumah tampak depannya biasa aja tau-tau tampak belakang bagus nah itu pernah kejadian gue bikin candy candy royal candy sebelumnya nah ini dia simetris dua sisi kiri kanan bukan simetris empat sisi ya nah modelnya kayak gini ini sengaja gue bikin kenapa kayak gini karena kalau untuk tema ocean itu atau tema kerang kayak gini itu sebisa mungkin jangan terlalu banyak padatannya atau istilahnya gini ini tuh teksturnya kalau misalnya kalian punya itu tuh dia rame rame sekali jadi harus ada kontras pembeda nah pembedanya yang mana yaitu yang diantara tiang diantara dinding ada putihnya ada diselingin sama garis tertentu atau apa gitu nah jadi kelihatan yang rame nya si kerang itu nah ini bagian atas dari gue nyebutnya kastil bangunan lah ya bangunannya nah semuanya dari shell oke ini kalau misalnya kalian bikin kayak gini ada di laut nah lebih bagus pakai water pearl setidaknya buat unlimited ya unlimited nafas ini gue belum ngeletakin nah ini bagian belakangnya kayak gitu kalau misalnya kita masuk jadi kalau masuk itu sebenarnya lebih kepada kayak ruangan aula gede nah kayak gini tuh nah ini gue fullscreen ya nah kayak gini nah emang iya dia tuh gue sengaja bikin kayak gini biar kelihatan luas jadi emang kalau modelnya kastil gak kastil sempit kastil gak juga cuman bangunan kayak rumah nah ini sisi bangunan yang tadi yang sebelah kiri gue bikin kayak gini yang kanan juga sama juga sama seperti ini ini tuh udah gue poles beberapa kali menerapkan si wallpapernya entah cocok entah cuman ya untuk sementara ini gak sementara juga sih tapi ya ini di bawahnya pakai snow itu dicampur sama ice sama snow tuh nah jadilah seperti ini ini tuh kalau misalnya dibikin ruangan skat-skat kayak rumah itu sepertinya gak terlalu cocok karena ini bangunannya lebih ke kayak jaman kuno nah makanya ada nanti ada unsur-unsur shell-nya kerang-kerangnya gue masukin supaya pelengkapnya nah ini bagian tampak depan ini udah gue rancang ya gak hanya di kastil ini jadi di bagian bawahnya juga ada kalau kalian lihat tuh kayak ada rumah-rumah kecil ya ini gue naik dulu nah rumah-rumah kecil ini sebenarnya pelengkap gue kalau misalnya masih ada lagi tambahan gue kan build PTS-nya belum maksimal banget belum bisa nambah lagi ini bisa gue pengen kasih lagi di atas cuman ini hanya esensinya pelengkap aja tuh ini nanti kalau diterapin ke atas bisa nanti di melayang karena kan gue pakai bug nih nah ini dia melayang itu sama yang itu cuman ini adalah bangunan gue yang sekarang yang sudah gue buat berhari-hari itu nah ini akan dipergunakan untuk beberapa event dan keperluan lain untuk sementara waktu dan ini sayangnya tidak di upload blueprint ya kasihan nanti orang yang udah gaca dapat lucky feeder soalnya susah untuk menghargai yang lain juga jadi ini gue simpan sengaja di blueprint gue tapi entahlah nanti gue berubah pikiran bagaimana ke depannya tapi ini bangunan gue yang sekarang kalau kalian mau pengen lihat lebih detailnya ngeceknya bisa kalian langsung datang ke Eastmond rumah gue paling bawah Eastmond nanti satu fraksi ke atas sampai bawah kan ini nah ada pilar terdekat disini apa namanya nih Virtus ya atau nanti dari harbor aja cuman kalian terbang agak ke bawah sedikit pokoknya di bawah Eastmond dekat sini di lautan tapi nah gitu ya ini bangunan gue yang sekarang semoga bisa menjawab dari rasa penasaran atau inspirasi atau apa sih yang sudah gue lakukan akhir-akhir ini dan semoga buat teman-teman yang tadi request bisa terbantu ya untuk menginspirasi bikin rumah kalaupun misalnya ada pertanyaan atau pengen juga melakukan coba hal yang sama depi bingung boleh di PM gue aja jadi gimana boleh di komen di kolom komentar bagaimana menurut kalian oke kayaknya segitu dulu dari ucup untuk review singkat rumah yang sudah gue buat ya kalau kalian suka boleh di like dan share jika bermanfaat subscribe channel youtube tertutup dan trik lainnya serta ide kreatif seperti gigim semula lain serta mendukung channel youtube ya terima kasih banyak udah nonton sampai habis tunggu nanti project selanjutnya ya bye 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 bye